Halo everyone, kali ini aku mau review Nendoroid Shinobu Kojo dari Demon Slayer Jadi ini penampakan boxnya, kalau dilihat dari boxnya, desainnya menurut aku standar seperti Nendoroid pada umumnya Dan dia menggunakan aksen warna ungu supaya lebih ke Shinobu banget gitu Jadi kita bakalan mulai unboxing Nendoroidnya Ini isi partsnya guys, tapi ini tuh gak cuma satu bagian Jadi disini, ini tuh sebenernya ada dua bagian Menurutku partsnya itu lumayan banyak ya Nah sekarang kita bakalan mulai jelasin dari Nendoroid Shinobunya Nah kalau dilihat Shinobu ini tuh cakep banget Dan aku sukanya apa? Karena bajunya itu, gambarnya itu detail banget gitu loh Itu yang aku suka, rata-rata kalau Nendoroid Kimetsu no Yaiba Kalau aku lihat baju-bajunya, itu gambar patternnya itu detail banget Makanya itu yang aku suka dari Nendoroid Kimetsu no Yaiba Termasuk punya Nendoroid Shinobu ini Dan di bagian kupu-kupunya ini, ini tuh bisa dicopot kayak gini Tapi gak tau esensinya apa, kenapa harus dicopot kayak gitu Dan aku juga gak ngerti Dan kamu liat ya kupu-kupunya ini juga detail banget kan gambarnya Itu yang aku bener-bener suka banget Jadi disini dapet dua extra face plate Dan total kalau sama Nendoroidnya dapet tiga extra face plate Disini tuh ada muka senyumnya Yang muka senyumnya menurut aku manis Tapi ya rata-rata kalau muka senyum menurut aku standar kayak Nendoroid biasanya Dan disini ada juga face plate muka perangnya Shinobu Nanti aku bakalan contohin kenapa ini muka perang Nah disini dapet dua parts pedang Ada yang pedangnya sama ada yang kayak gagangnya doang Nah yang gagangnya doang ini Ini detailnya dapet banget kan Tapi ini sebenarnya dipasang ke Nendoroid Shinobunya Nanti aku bakalan kasih tau cara pasangnya ini bagaimana ke Nendoroidnya Nah disini kita bakal liat pedang yang panjang ini Kamu liat tulisannya itu detail banget kan Terus habis itu pegangannya itu juga detail sama kayak yang cuma gagangnya doang itu Nah kalau kamu liat ini pedangnya ujungnya itu ada lancipnya gitu Jadi ini kayak pedangnya Shinobu yang beneran gitu Nanti aku tunjukin disini Nah ini pedangnya itu lumayan tajam sih sebenernya Cumanya bukan gimana gitu tapi memang agak tajam Tapi ya begitulah pedangnya sih detail Disini itu buat efek pedangnya Jadi kalau misalnya kayak lagi mukul kan kadang ada efeknya tuh Nah ini tuh efek pedangnya Nanti aku bakalan jelasin cara pasangnya gitu ke pedangnya ini Disini dapet jarum suntik Kalau kamu liat jarum suntiknya ini kecil banget Paling ya sekitar 1 cm Dan bentuknya itu gak terlalu detail gimana gitu Ini gak tajam sih dibanding kalau pedangnya yang tadi Sekarang kita pindah ke parts yang tumpukannya yang kedua Nah disini ada jubahnya Shinobu Kalau kamu liat dari detailnya ini cakep banget Modelannya itu kayak bentuknya kayak kupu-kupu sekilas Dan kalau kamu liat patternnya wah ini the best Aku paling suka jubahnya yang ini daripada jubahnya dipakai sama Shinobu yang sekarang Kalau kamu liat disini Ini tangannya ini dua-dua bisa dilepas ya Terus yang ini Ini tuh parts tangan kimononya Shinobu Jadi ini tangan posisi yang dilipat Nah yang untuk pasang ini Caranya itu gampang banget Ini tuh dipasang ke bagian lengan Kayaknya ini tuh spare partnya gitu Jujur aku sendiri lupa ini spare part itu buat apa Tapi setau aku ini tuh buat parts kimononya Next disini kita dapet parts kaki Nah ada parts kaki yang lipat sama parts kaki yang lurus Nah yang lurus ini sebenernya gak gitu beda sama parts kakinya yang ada di Shinobunya itu loh Jadi aku gak ngerti kenapa ada ini Nah yang disini ini ada parts kaki yang posisi dilipat Jadi kayak dia ngangkat kakinya gitu Tapi ini kan ada kayak semacam sil-silnya ini Nanti aku bakal buka Next disini ada dapet 4 parts telapak tangan Nah yang telapak tangannya ini menurut aku lumayan variatif Jadi yang ini Ini ada posisi tangan yang dia kayak nunjuk gitu Terus yang disini Ini adalah tangan yang buat pegang pedangnya nanti Jadi kayak tinggal dimasukin gitu Nanti aku bakal contohin Jadi yang ini Ini parts tangan yang buat pegang suntiknya Ya bentuk tangannya lumayan unik ya Yang terakhir ini mirip sama tangan biasa pada umumnya sih Mungkin gak tau ini gimana tangannya Aku bingung jelasinnya Ya pokoknya gini lah ya Kalau yang Shinobu ini rada lucu Kenapa? Karena standnya itu ditaruh disini Biasanya itu dia dalam bentuk plastik yang dipisah gitu loh Jadi ditaruh di belakangnya parts-partsnya gitu Tapi yang ini itu ditaruh barengkan sama partsnya gitu Untuk standnya sih Ya seperti stand endoroi pada umumnya Jadi kayak gak ada spesial-spesialnya gitu Oh iya stand base ku ini berat ya Tapi ini berat karena kesalahanku sendiri Bukan kesalahan dari manufakturnya ya Disini ada tulisannya UFO Table Ya semacam copyrightnya di Monslayer gitu Sudah waktunya kita coba bongkar pasang endoroi-nya Nah kamu inget gak ada pedang gagang yang ini? Nah ini tuh dipasang ke lubang kecil yang ada di Shinobu-nya ini Jadi tinggal dipasang aja kayak gitu Nah ya begini Sesimpel itu Nah terus kalau misalnya mau ganti pasangannya Itu memang dicopot sama kimono-nya Jadi kayak gak bisa ngelepas kayak Ngelepas baju gitu gak bisa Jadi kayak dia ganti pasangannya kayak gitu Coba kalau aku ganti pasangan kayak gini Nah ini tuh tangan dia yang nunjuk gitu Mari kita buat Shinobu potak Ya kali aku bikin dia potak asian banget Nah ini aku ganti faceplate-nya dulu Kita ganti ke faceplate yang senyum Nah jadinya kayak gini Shinobu nembak kalian untuk mencuri hati kalian Eh Sekarang kita ganti faceplate-nya Dan ganti faceplate-nya ini kayak nendoroid baru Jadi kayak lebih gampang gitu Nah sekarang aku mau ganti ke faceplate dia yang model ini Aku gak ngerti ini model perang atau gimana Ya pokoknya gitu lah ya Terus kita ganti pasangannya dia ke pasangan yang pegang pedang itu loh Kalau udah jadi kayak gini Ini masukin aja pedangnya ke dalam tangannya ini Jadi caranya gampang banget Ini tinggal dicocok aja ke dalam tangannya Tapi harus pelan-pelan ya Karena takutnya patah Dan kalau jadinya udah kayak gini Kamu ngerasa gak sih ini ada yang aneh Pedang yang kecil Yang ada gagangnya doang itu Itu harus dicopot Sekarang kita coba efek pedangnya ini Jadi ini cara pasangnya itu gampang Tinggal dimasukin aja di atas pedangnya Nah jadinya perkiraan kayak gini Terus habis itu kalian ingat parts kaki yang dia ngangkat kakinya itu Nah sekarang kita coba ganti yang itu Jadi parts yang ini Ini tuh ada sealnya Dan sealnya ini kamu harus copot Kalau enggak Kakinya gak bisa masuk Kalau udah jadi kayak gini Dan BTW Kalau kamu tanya artikulasi nendoroid itu Kakinya kayak apa? Ya kakinya kayak gini Lumayan fleksibel sih Kita ganti parts kakinya Terserah salah satu yang mana Jadi ini aku mau cabut dulu Habis itu kita ganti ke parts kaki yang posisinya dilipat itu Cuman jangan lupa untuk lepas kakinya Kalau enggak Nanti kakinya buntung kan? Gak lucu Nah terus kalau udah jadi kayak gini Kamu tinggal pasang balik ke nendoroidnya Cuman harus hati-hati ya Dan jadinya kayak gini Dan menurutku ini pose-nya ganteng Kok ganteng sih? Harusnya cantik Jadi pose-nya kayak gini Menurutku cakep Tapi kalau misal dia dipakein stand Agak susah berdirinya Sekarang kita bakal coba lepasin pedangnya ini dari tangannya Habis itu aku coba ganti faceplate-nya Kembali ke faceplate yang senyum Habis itu aku ganti ke parts tangan Yang kamu tau tangannya dia yang pegang suntik tadi itu loh Kalau jadinya udah kayak gini Ini suntiknya itu tinggal diselipin di tangannya gitu Dan jadinya kayak gini PTW kalau misal dokternya Shinobu Terus ada yang nyuntik gitu Aku rela sih kalau Shinobu yang nyuntik aku sih Bercanda-bercanda Nah jadi kalau suntiknya ini kan diselipin di tangannya Cuman ini ada resiko ilang Karena barangnya itu terlalu kecil banget Jadi mesti hati-hati Kalau aku sih aku gak gitu nyaranin Kamu display sama suntiknya Karena ya itu takut ilang Nah yang disini ini tuh ada kaki Yang pertama aku pikir kayak Apa gunanya ini parts kaki ini Dan ternyata parts kaki ini Gunanya itu buat ngilangin kakinya Shinobu Jadi parts kaki yang biasa itu gak bisa ngilang kayak gini Maksudnya kayak kakinya itu gak bisa berdekatan Nah sedangkan parts yang ini Itu kakinya bisa berdekatan kayak gini Nah ini keliatan kalau misal dia lagi jalan sambil pegang pedang Tapi tunggu Kenapa ada dua pedang Gagangnya belum aku lepas Bentar ya Nah gini baru masuk akal Ya pokoknya bentuknya kayak gini lah kurang lebih ya Nah sekarang kita coba ganti ke jubah yang ini Nah cara lepasnya Kamu harus ngelepas kepalanya dulu Terus kalau sudah dapat Sisa dapat badannya doang Ini tangannya juga harus dicopot Nah habis dicopot Ini agak harus hati-hati Karena jubahnya ini harus pelan-pelan lepasnya Karena takutnya kan patah Karena bahannya lumayan tipis gitu Nah kalau udah kelepas kayak gini Kamu baru pasangin jubah yang tadi itu Biasanya kalau aku tuh Lengan-lenganya itu dilepas dulu Terus habis itu Kamu masukin badannya ini kesini Baru dipasang balik tangannya gitu Nah jadinya perkiraan kayak gini Dan aku tuh paling suka pose Shinobu yang ini Karena bentuknya itu Bentuknya kayak kupu-kupu gitu loh Jadi aku suka banget yang ini Aku lupa nunjukin yang ini Jadi boxnya itu ada gambar kupu-kupunya di dalam Tuh ada gitu Dan kalau misalnya kalian beli Nendoroid Itu biasanya dikasih kayak manualnya gitu Kayak cara pasangnya gitu Dan bentuknya kayak gini Tapi kalau setiap Nendoroid Biasanya pasti ada ini Jadi aku mutusin buat majang kayak gini aja Dan sekian itu aja review Nendoroid Shinobu kali ini Semoga kalian suka sama videonya Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Nyalain notifikasi di youtube channel aku Dan kalau misalnya kalian ada ide-ide video berikutnya Atau review Nendoroid Shinobu Kalian bisa komen di bawah Ya gitu aja deh pokoknya See you next time everyone Mari kita kembalikan Shinobunya Ketempat asalnya Nah cocok kan Shinobu sama Giyu sebelahan S Mau Ketempat asalnya